Intro Tribunuris, aku pegang setia dan kamu sudah menyaksikan hype membahas berita terkini yang lagi hype banget Intro Barada Richard alias Zerpudi Hanglubio alias Barada E Tribunuris menceritakan bagaimana saat momen dia menjalani persidangan dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofrian Shail Suwa Huta Barat Barada E mengungkapkan Tribunuris, hal yang paling berat saat menjalani persidangan adalah bukan mengungkap kasus dari Ferdi Sambo namun ketika bertemu dengan keluarga Brigadir Nofrian Shail Suwa Barada Richard alias Zerpudi Hanglubio menceritakan momen dirinya kalah menjalani persidangan kasus pembunuhan terhadap Brigadir J Ia mengungkap momen terberat saat sidang tersebut terjadi saat dirinya bertemu dengan keluarga Brigadir Nofrian Shail Suwa Huta Barat Pasalnya, ia merasa sangat bersalah atas tindakannya dalam kematian Nofrian Shail Suwa Pada saat momen tersebut diketahui Richard alias Zerpudi Hanglubio sampai bersimpu di hadapan Samuel Huta Barat dan Rosti Siman Juntak Ia terlihat sempat dielus kepalanya oleh Samuel Huta Barat Momen saat berada E bersimpu di hadapan orang tua Brigadir J sebelum sidang lanjutnya dimulai pada selasa 26 Oktober 2022 lalu Selama persidangan diketahui Richard alias Zerpudi Hanglubio tampil percaya diri Ia bahkan berani membantah keterangan dari terdakwa yang memiliki pangkat diatasnya termasuk Verdi Sambo Richard mengaku selalu berdoa bersama tim penasihat hukum sebelum sidang sehingga lebih kuat mengungkapkan keterangannya saat sidang Ia pun menuturkan tribuner sejak memilih untuk tak lagi mengikuti skenario yang disusun Verdi Sambo tak ada lagi resiko yang dipikirkannya Ia memiliki keyakinan kalau berani jujur menyampaikan kebenaran maka Tuhan pasti akan memberi pertolongan Sekian berita terkini yang lagi hype banget Jangan lupa untuk pantengin terus channel Tribun Batam setiap hari dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton